Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program Binyang Santai bersama saya Pari Bintani. Dan saat ini saya telah berada di Pulau Bintan, tepatnya di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pemerintah pusat melalui BKKBN terus melakukan pembangunan kampung KB di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Bintan. Dan saat ini saya telah bersama Bapak Bupati Bintan, Apri Sujadi. Selamat siang Pak Apri. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Bari, Alhamdulillah sehat. Pak, bagaimana pelaksanaan pembangunan kampung KB di Kabupaten Bintan Pak? Alhamdulillah di Kabupaten Bintan kita sangat senang bisa menjalankan program nawacita dari Presiden Republik Indonesia Pak Jepowi. Yaitu dalam pangka membangun kampung KB. Di Bintan kita memiliki 10 kecamatan dan kita sudah membangun kampung KB itu sebanyak 11. Yang terdiri dari 10 kecamatan, masing-masing kecamatan ada satu. Dan satu kampung KB itu memang dibina langsung oleh Kabupaten. Sehingga program ini memang betul-betul kami lakukan dalam langkah memaksimalkan peran serta masyarakat. Pak, untuk kriterianya sendiri, seperti apa sih? Ya, kriteria kampung KB yang kami lakukan yaitu pertama terkait dengan yang menjadi sasaran ya, sasaran utama. Yaitu sejauh pada masyarakat kita mendapat akses langsung tentang keluarga. Yang kedua, bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam langkah menjalankan kampung KB ini. Yang ketiga tentunya sasarannya adalah daerah-daerah yang memang masih minim tingkat keikut sertaannya dalam pelaksanaan program KB. Terus juga sasaran berikutnya berdasarkan kriteria wilayah. Karena wilayah kami ini kan terdiri dari 96 persen, hampir 97 persen adalah wilayah lautan. Sehingga memang ada sasaran yang memang kami targetkan khususnya di daerah pesisir dan juga khusus di daerah-daerah yang perkotaan padat yang mungkin ada tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Dan juga sasaran lainnya adalah di daerah-daerah kepulauan yang memang perbatasan, jangkauannya terlampau jauh. Seperti ada di daerah Tambelan dan juga ada beberapa kecamatan kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari total itu Pak, kesulitan apa yang dialami di lapangan itu? Pasti yang pertama kesulitan adalah merubah mindset ya. Karena merubah mindset masyarakat yang selama ini memang perlu dorongan, perlu program yang menyentuh langsung kepada masyarakat kita. Kita tahu bahwa merubah mindset ini merupakan upaya yang memang cukup berat. Namun kami yakin partisipasi masyarakat dengan program kampung KB ini semakin hari semakin meningkat. Karena kita membuat sesuatu itu lebih dinamis, masyarakat merasa diperankan. Kita tidak hanya bicara tentang KB-nya, tapi peran serta masyarakat dalam membangun sebuah kampung itu juga kita dorong. Sehingga memang banyak partisipasi yang kita dorong dari setiap OPD, khususnya dari OPD terkait. Baik. Untuk antusias dari masyarakat sendiri Pak, dengan adanya kampung KB itu bagaimana? Antusiasnya sangat luar biasa, karena kita pakai strategi juga ya. Karena yang namanya ngajak orang ini tentu pakai upaya-upaya yang bisa merangsang atau bisa menarik simpati daripada masyarakat kita sendiri. Jadi terutama kehadiran para petugas kita itu betul-betul bisa membawa suasana kebatinan daripada masyarakat kita bisa ikut serta. Dan Alhamdulillah perkembangannya cukup baik dan boleh dikatakan sangat baik untuk di Kabupaten Bintan dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Baik. Dari total tadi 11 ya Pak ya? 11. Untuk pemantuannya sendiri bagaimana Pak? Dari pemerintah Pak? Pertama kita selalu melakukan monitoring dari OPD terkait. Dan kita juga menginstruksikan langsung para camat, lurah, dan kepala desa ini untuk terlibat aktif secara langsung. Bagaimana program kampung KB ini bisa berjalan dan tidak hanya sebatas hanya seremonial saja. Tentunya banyak program-program yang juga kita arahkan ke kampung KB tersebut. Baik. Pak, dengan adanya kampung KB ini, apakah ini merupakan solusi untuk menciptakan keluarga yang sejahtera? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita akuti jeda pariwarat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Santai. Kampung KB ini, bukan? Bersama kami di Bincang Santai. Hai Pakcik Makcik. Ayo kita bangun kampung KB yang menjadi wahana kita untuk mengintrograsikan seluruh program pembangunan seluruh sektor bersama-sama, pekerja bersama, pekerja bersama untuk membangun Kepulauan Riau menjadi provinsi, salah satu provinsi yang hebat di Indonesia. Pertama bahagia, Pakcik Makcik cukup dua anak saja. Kepulauan Anambas Perangkat daerah, Kabupaten, Kepulauan Anambas Dan mitra kerja terkait untuk bekerjasama Membangun masyarakat Ayo dukung KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusri Pandi Ketua DPRD Natunah Mengajak kepada seluruh Stakeholder dan mitra kerja Untuk terus serta secara aktif Membangun kampung KB Yang ada di Kabupaten Natunah Agar rencana Nawacita pembangunan Dapat segera terwujud Yakni Mensejahterakan masyarakat Yuk kita ikut KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lainkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ikut KB Dua anak cukup Tahukah Anda Bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 250 juta jiwa yang terus bertambah Dengan kejutan dari 20% penduduknya adalah pengangguran Ditambah gelandangan dan pengemis sebanyak 15 juta jiwa Dan 1 dari 8 orang meninggal kelaparan hari ini Esok hari akan lebih baik Caranya Pilihlah program KB yang sesuai dengan keluarga Anda Dengan begitu Anda akan membantu mengubah pengangguran menjadi lapangan kerja Dan Tentunya tidak ada lagi yang meninggal karena kelaparan Dan bayangkan Jika masing-masing keluarga hanya memiliki dua orang anak Populasi di Indonesia akan berkurang sebanyak 60% Permasalahan sosial teratasi bukan? So Plan it better Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Randa Hajah Ngesti Yunisup Rakti MA Wakil Bupati Natuna mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Yang memiliki kesempatan yang memiliki kesempatan Meja disusun Jamuan makan Mendapat apresiasi karena bekerja Kita bangun keluarga Agar lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik setiap konser yang sukses Selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek Mulai dari koreografi Repertuar lagu Konsep lighting Tata panggung Kostum Dan band pengiring Begitu juga membangun keluarga Harus direncanain benar-benar Because we are smart Generasi berencana Raih keserasian dan keseimbangan hidup Rencanakan keluarga pada derajat bahagia dan sejahtera Buah hati Gugus utama Tanggung jawab keluarga Rencanakan dan atur jarak kelahiran Pilah yang baik Hindari resiko tinggi Pertimbangkan masa depan diri dan keluarga Ayo ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersama Satukan tujuan guna Terciptanya Kesejahteraan keluarga Dan masyarakat Saya Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lingga Haja Heriulita alias Welo Mengajak kepada seluruh Stakeholder dan mitra kerja Baik pemerintah maupun swasta Untuk turut bersama Membangun kampung KB Guna tercapainya cita-cita Membangun kesejahteraan masyarakat Ayo ikut KB Dua anak cukup Bahagia dan sejahtera Wabilahi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua anak cukup Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Santai Dan masih bersama Bapak Bupati Bintan Apri Sujadi Pak Apri terkait dengan Solusi Apakah ini merupakan salah satu solusi Untuk mesejahterakan masyarakat Kampung KB ini Pak Seperti apa Pak? Ya saya pikir gini Keberadaan kampung KB ini Merupakan salah satu solusi Dalam rangka membangun masyarakat Kita menuju masyarakat yang lebih Sejahtera Karena dengan kampung KB ini Kita berupaya Menyadarkan masyarakat Bahwa Akan pentingnya Kesehatan Yang kedua Bagaimana memperdayakan Semua aspek yang ada Di kampung KB tersebut Baik itu aspek keluarganya Maupun potensi yang ada Di kampung tersebut Sehingga ini merupakan Sebuah solusi bagi kami Dalam rangka Mesejahterakan masyarakat Sebenarnya di dalam Kampung KB itu ada apa Pak? Mungkin masyarakat masih banyak Belum tahu ini Ya kampung KB ini adalah rumahnya ya Kampung KB ada sebuah wadah Sebuah rumah Dimana di dalam kampung KB itu Sebenarnya menjadi lokus ya Menjadi lokus Sebagai percontohan Untuk kampung-kampung lainnya Agar mereka bisa mencontoh Apa yang kita lakukan di kampung KB Apa saja yang kita lakukan di kampung KB Pertama adalah Bagaimana rutinitas pendampingan Yang kita lakukan Dari dinas-dinas terkait Terhadap masyarakat di sana Pertama kesadaran untuk hidup sehat Yang kedua Bagaimana memajukan kreativitas masyarakat Dengan potensi-potensi yang dimiliki Di kampung itu sendiri Ya tentunya masing-masing kampung Itu memiliki potensi yang berbeda-beda Dan sehingga kita mendorong Dan di Bintan Alhamdulillah Khusus di daerah pedesaan Itu kita juga membantu Menganggarkan dari anggaran desa Sehingga memang Keterlibatan dari stakeholder yang ada Dalam rangka Menjadikan kampung KB ini menjadi lokus Menjadi percontohan Untuk memajukan masyarakat kita Yang lebih sejahtera Baik Ini kan dulu ada pencanangan tingkat kabupaten Untuk kondisinya saat ini seperti apa Pak? Kalau boleh tahu Untuk kampung KB Khususnya pencanangan tingkat kabupaten Bintan Pertama kita terus melakukan pendampingan ya Pendampingan kita lakukan Terus Persentase Keikut sertaan masyarakat terhadap program ini Juga semakin meningkat Pencanangan ini tentu sasarannya adalah Menambah jumlah Masyarakat kita Yang Peduli Akan kesehatan Menambah Kreativitas masyarakat kita Saya pikir disitu Selain dari pemerintah daerah Ada gak keterlibatan dari swasta Pak? Alhamdulillah di Bintan Kita Melibatkan semua Unsur Tidak hanya dari pemerintah daerah Dari pihak swasta juga Kita Libatkan Sampai juga Pihak perbankan dan sebagainya Ini semua ikut serta dalam Menjukseskan Kampung KB yang ada di Kabupaten Bintan Baik Selaku kepala daerah Bapak mengajak OPD itu Bagaimana Pak? Untuk membangun Kampung KB ini Pertama Secara simultan ya Kami melalui Bapak Pendah Tentunya Mengarahkan kepada OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bintan ini Untuk Memfokuskan Program-program Yang berhubungan dengan Kampung KB Banyak program-program Yang memang telah Kita lakukan Dari masing-masing OPD Seperti mungkin Kalau di OPD Perpustakaan Dan Arsip Kita memiliki Yang namanya Perpustakaan Keliling Ya untuk Di wilayah laut Kita ada juga Perpustakaan laut Terus Banyak juga Program lainnya Yang mungkin Bisa disinergikan Itu salah satu contoh Adalah di perpustakaan Yang kedua Mungkin Dari segi Sanitasinya ya Sanitasi Untuk Masyarakat Yang ada di Kampung KB Tersebut Karena daerah kami Ini kan Tidak hanya Di daratan Semua Tapi ada Di lautan Berarti ada Dinas Perkin Di situ Ada dinas Kesehatan Yang selalu memberikan Penyuluhan Kesehatan Jadi program-program Nyata yang memang Terus kami lakukan Agar rumah KB ini Yang betul-betul Menjadi rujukan Menjadi percontohan Untuk masyarakat kita Baik Pak Di daerah pesisir sendiri Kan masyarakat Masih rata-rata Belum paham Dengan Kebersihan Kemudian Soal KB itu sendiri Itu dari Pemerintah sendiri Bagaimana Pak? Jangan dijawab dulu Pak Kita ikuti Pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Di Bincang Santai Ayo kita bangun Kampung KB Yang menjadi Wahana kita Untuk mengintegrasikan Seluruh program Pembangunan Seluruh sektor Bersama-sama Pekerja bersama Pekerja bersama Untuk membangun Kepulauan Biau Menjadi provinsi Salah Indonesia Hebat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membangun kesejahteraan keluarga Dan masyarakat Merupakan tujuan kita bersama Melalui kampung KB Ayo kita saling bekerja sama Sama-sama bekerja Dengan komitmen yang utuh Saya Bupati Kepulauan Anambas Abdul Harif Esha Mengajak kepada seluruh Perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dan mitra kerja terkait Untuk bekerja sama Membangun masyarakat Ayo dukung KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusri Pandi Ketua DPRB Natunah Mengajak kepada seluruh Stakeholder dan mitra kerja Untuk terus serta Secara aktif Membangun kampung KB Yang ada di Kabupaten Natunah Agar rencana Nawacita pembangunan Dapat segera terwujud Yakni Mensejahterakan masyarakat Yuk kita ikut KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lainkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ikut KB Dua anak cukup Tahukah Anda Bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 250 juta jiwa yang terus bertambah Dengan kejutan dari 20% penduduknya adalah pengangguran Ditambah gelandangan dan pengemis sebanyak 15 juta jiwa Dan 1 dari 8 orang meninggal kelaparan hari ini Esok hari akan lebih baik Caranya Pilihlah program KB yang sesuai dengan keluarga Anda Dengan begitu Anda akan membantu mengubah pengangguran menjadi lapangan kerja Dan tentunya tidak ada lagi yang meninggal karena kelaparan Dan bayangkan Jika masing-masing keluarga hanya memiliki dua orang anak Populasi di Indonesia akan berkurang sebanyak 60% Permasalahan sosial teratasi bukan? So Plan it better Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Randa Hajah Ngesti Unisup Rakti MA Wakil Bupati Natuna Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Yang memiliki kesamaan cita-cita dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan piangga Untuk turut serta membangun dan mendukung kampung KB yang ada di seluruh Kabupaten Natuna Yuk kita ikut KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lain kan Kudak-kudak Melayu menorong meja Meja disusun Jamuan makan Mendapat apresiasi karena bekerja Kita bangun keluarga agar lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik setiap konser yang sukses Selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek Mulai dari koreografi Repertuar lagu Konsep lighting Tata panggung Kostum Dan band pengiring Begitu juga membangun keluarga Harus direncanain benar-benar Because we are smart Generasi berencana Raih keserasian dan keseimbangan hidup Rencanakan keluarga pada derajat bahagia dan sejahtera Buah hati Gugus utama Tanggung jawab keluarga Rencanakan dan atur jarak kelahiran Pilah yang baik Hindari resiko tinggi Pertimbangkan masa depan diri dan keluarga Ayo ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersama Satukan tujuan guna Terciptanya Kesejahteraan keluarga Dan masyarakat Saya Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Linda Haja Heriulita alias Welo Mengajak kepada seluruh Stakeholder dan mitra kerja Baik pemerintah maupun swasta Untuk turut bersama Membangun kampung KB Guna tercapainya cita-cita Membangun kesejahteraan masyarakat Ayo ikut KB Dua anak cukup Bahagia dan sejahtera Wabilahi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua anak cukup Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Santai Dan masih bersama Bapak Buatibintan Apri Sujadi Pak Apri Dengan Pertanyaan yang tadi Melanjutkan Bagaimana dengan Masyarakat yang ada di pesisir ini Pak Pemahaman yang harus diberikan Kepada mereka itu seperti apa Pak? Ya Khususnya masyarakat kami yang di pesisir Tentunya ada beberapa upaya-upaya Yang kita lakukan Pertama tentunya melalui Pendekatan keagamaan Kita melibatkan para tokoh-tokoh agama Dalam rangka memberikan pemahaman Bagaimana keluarga yang sehat Bagaimana menjadikan sebuah keluarga yang sejahtera Tentunya pertama ketelibatan dari tokoh agama Yang kedua adalah melalui pendekatan adat-istiadat Pendekatan adat-istiadat kebetulan Di Kabupaten Bintan kita memiliki Yang namanya lembaga adat Melayu Yang memang mayoritasnya adalah Penduduk bersuku bangsa Melayu Sehingga keterlibatan daripada lembaga adat Pendekatan adat ini juga sangat membantu Dalam rangka memberikan pemahaman Terhadap masyarakat kita Dan juga banyak hal Selain pendekatan agama dan pendekatan adat Kita juga melakukan pendekatan-pendekatan Secara kegiatan, secara program Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Terkait dengan kampung KB ini Salah satunya kita melakukan Kegiatan senam, sehat bersama Jalan santai bersama Udah itu juga kita melakukan Semacam gotong royong bersama Dan ini juga sejalan dengan program yang telah Dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan Bahwa dalam rangka kami Mensosialisasikan pengobatan gratis Yang memang dikhususkan untuk seluruh masyarakat Bintan Kita program ini juga disjalankan untuk Memberikan penyuluhan dan pemahaman terhadap masyarakat Pertama terkait kesehatan Karena di Bintan kita tidak membut biaya perobatan untuk masyarakat Cukup menunjukkan KTP Makanya masyarakat akan diberikan pengobatan dasar secara gratis Baik, penting sekali untuk pengobatan tadi Pak Kan ada juga yang masyarakat belum tahu Harus bayar Harus apa ya kan Bahkan mungkin Bisa saja dipersulit oleh petugas Kesehatan Itu bagaimana kira-kira imbuan Pak? Ya, karena program ini sudah berjalan di tahun 2017 Kami memulainya Semenjak kami dilantik 2016 Baru kita bisa merealisasikan di tahun 2017 Pengobatan gratis ini Bagian daripada wujud keperhatianan kami Terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Sehingga masyarakat kita Apabila memang Ada yang sakit Mereka cukup secara perselural Ini sudah kami sampaikan kepada seluruh rumah sakit yang ada di Bintan Maupun Pukesmas yang ada di Kabupaten Bintan Cukup masyarakat menunjukkan KTP saja Maka Segala sesuatu yang terkait dengan pengobatan masyarakat itu Ditanggung langsung oleh APBD Kabupaten Bintan Dan sejauh ini Tidak ada kendala Malah berdasarkan data yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan Dan dari rumah sakit-rumah sakit Serta Pukesmas Itu ada sejumlah 51.000 jiwa Masyarakat Bintan yang sudah memanfaatkan fasilitas tersebut Artinya sudah 30% Dari jumlah penduduk Bintan Yang jumlahnya hanya 150.000 Kalau 51.000 sudah memanfaatkan Artinya sudah 30% Dan tidak hanya kesehatan dasar saja Kita juga memberikan bantuan pengobatan untuk masyarakat kita Khususnya yang harus dirujuk di rumah sakit rujukan Artinya masyarakat yang harus dirujuk itu Ada tahun 2017 kemarin kurang lebih ada sekitar 1.300 jiwa yang kita rujuk ke Kelas 3 rumah sakit rujukan juga ditandung oleh pemerintah Kabupaten Bintan melalui APBD Dan target kami adalah Sebenarnya program ini adalah transisi menjelang bahwa program yang dicanakan oleh Pak Jokowi Bahwa masyarakat Indonesia harus sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan Program ini adalah dalam langkah menuju ke sana Sehingga kita tahu Berapa banyak masyarakat kita yang belum di BPJS kan Dan itu terus kami update Dan tujuan akhirnya tentunya Kesehatan masyarakat bisa terbantu Makanya kalau kesehatan yang terbantu Kampung KB nya sukses Saya pikir tidak mungkin tidak Kalau dikatakan bahwa pembangunan itu kita mulai dari pesisir Pembangunan itu kita mulai dari daerah pembatasan Dalam langkah menjelaskan masyarakat kita Optimis ya Pak ya Sangat optimis Baik termasuk KB sendiri masyarakat tidak perlu khawatir Oh tidak perlu khawatir lah kalau masalah KB Karena kita secara simultan ya Dan ini menjadi apresiasi juga untuk masyarakat Karena ketelibatan dari PKK nya Ketelibatan dari Dharma Wanitanya Ketelibatan dari OPD Semua ini kita bergandengan tangan bersama Dan ini salah satu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami Kembali kami juga mendapat penghargaan swasti sabak di bidang kesehatan Ini merupakan wujudlah bahwa komitmen pemerintah daerah Komitmen masyarakatnya terhadap kesehatan Terutama dalam rangka mengwujudkan bahwa keluarga berencana ini menjadi pilihan yang wajib tidak boleh ditawar-tawar lagi Kalau memang kita ingin masyarakat kita menjadi lebih sejahtera lagi Dan juga program ini secara simultan Kenapa kami bilang semultan selain kita berbicara tentang KB Ini adalah cikal bakalnya Tentunya kesehatan masyarakat menjadi tujuan akhirnya Ketika masyarakat sudah sehat tentu pendidikannya harus kita kuatkan Jadi ini ada tiga fondasi kuat menurut kami yang terus kami lakukan Selain pendidikan dan kesehatan tentunya cikal bakalnya Bagaimana kita membina keluarga dari tingkat keluarga dulu Keluarga yang sudah bagus Anaknya bisa sekolah dengan baik Dan ini menjadi perhatian kita Kebetulan kita ada program juga namanya pendidikan gratis di Bintan Ini secara simultan Ini sudah membantulah insya Allah untuk masyarakat kita Dan kehidupan masyarakat berkualitas Ya yang penting bukan banyaknya anak Tapi bagaimana memiliki anak yang berkualitas Memiliki anak yang berpotensi Kelak nantinya menjadi penerus bangsa yang kita cintai Jadi bukan suatu kendala ya Pak Bintan ini banyak pulau dan banyak laut gitu Untuk menembus ke masyarakat Bapak yang ada di pulau-pulau sana itu Pak Tidak ada kendala Karena justru merajut pulau melalui lautan Itu yang kami lakukan Jadi lautan ini sebagai penghubung Dalam langkah merajut dengan masyarakat kita yang ada di pulau-pulau Insya Allah semua berjalan dengan baik Dan kami yakin di Bintan bisa sukses Karena Alhamdulillah pemerintah pusat juga memberikan apresiasi terhadap apa yang kami lakukan Pak untuk dukungan dana atau anggaranya sendiri bagaimana Pak? Jangan dijawab dulu Pak Kita ikuti jeda bariwara berikut ini Tetaplah bersama kami di Bincang Santai Ayo kita bangun Kampung KB Yang menjadi wahana kita untuk mengintegrasikan seluruh program pembangunan Seluruh sektor bersama-sama Pekerja bersama Pekerja bersama Untuk membangun Kepulauan Riau menjadi provinsi yang hebat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat Merupakan tujuan kita bersama Melalui Kampung KB Ayo kita saling bekerjasama Sama-sama bekerja Dengan komitmen yang utuh Saya Bupati Kepulauan Anambas Abdul Harif Esha Mengajak kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dan mitra kerja terkait Untuk bekerjasama Membangun masyarakat Ayo dukung KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusri Pandi Ketua DPRD Natunah Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Untuk terus serta secara aktif Membangun Kampung KB yang ada di Kabupaten Natunah Agar rencana nawacita pembangunan Dapat segera terwujud Yakni Mensejahterakan masyarakat Yuk kita ikut KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lainkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ikut KB Dua anak cukup Tahukah Anda Bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 250 juta jiwa yang terus bertambah Dengan kejutan dari 20% penduduknya adalah pengangguran Ditambah gelandangan dan pengemis sebanyak 15 juta jiwa Dan 1 dari 8 orang meninggal kelaparan hari ini Esok hari akan lebih baik Caranya, pilihlah program KB yang sesuai dengan keluarga Anda Dengan begitu Anda akan membantu mengubah pengangguran menjadi lapangan kerja Dan tentunya tidak ada lagi yang meninggal karena kelaparan Dan bayangkan Jika masing-masing keluarga hanya memiliki dua orang anak Populasi di Indonesia akan berkurang sebanyak 60% Permasalahan sosial teratasi bukan? So Plan it better Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Randa Hajah Ngesti Yunisup Rakti MA Wakil Bupati Natuna Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Yang memiliki kesamaan cita-cita dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan piangga Untuk turut serta membangun dan mendukung kampung KB yang ada di seluruh Kabupaten Natuna Yuk kita ikut KB dua anak cukup Bahagia sejahtera laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lainkan Budak-budak Melayu menorong meja Meja disusun jamuan makan Mendapat apresiasi karena bekerja Kita bangun keluarga agar lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik setiap konser yang sukses Selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek Mulai dari koreografi Repertuar lagu Konsep lighting Tata panggung Kostum Dan band pengiring Begitu juga membangun keluarga Harus direncanain benar-benar Raih keserasian dan keseimbangan hidup Rencanakan keluarga pada derajat bahagia dan sejahtera Buah hati Gugus utama Tanggung jawab keluarga Rencanakan dan atur jarak kelahiran Pilah yang baik Hindari resiko tinggi Pertimbangkan masa depan diri dan keluarga Ayo ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersama Satukan tujuan guna Terciptanya Kesejahteraan keluarga Dan masyarakat Saya Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lingga Haja Heriulita alias Welo Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Baik pemerintah maupun swasta Untuk turut bersama Membangun kampung KB Guna tercapainya cita-cita Membangun kesejahteraan masyarakat Ayo ikut KB Dua anak cukup Bahagia dan sejahtera Wabilahi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua anak cukup Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Santai Dan masih bersama Bapak Apri Sujadi Bupati Kabupaten Bintan Pak Apri untuk dukungan anggaran sendiri bagaimana Pak? Dari pemerintah Pak Alhamdulillah dukungan anggaran secara integrasi Terintegrasi kami lakukan Baik itu anggaran yang memang kami Anggarkan melalui APBD Kabupaten Bintan Melalui anggaran di desa Dan juga melalui anggaran APBN DAK juga semua ini masuk secara simultan Artinya program ini sangat didukung Oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Sehingga sangat membantu dalam rangka Mengwujudkan kampung KB itu sendiri Saya pikir kalau masalah anggaran Tidak khawatir kita Karena tingkat kesadaran dari masing-masing OPD Kami mengintruksikan kepada OPD-OPD kami Agar masing-masing OPD menyelipkan programnya Dalam rangka mensukseskan kampung KB Yang memang menjadi keharusan bagi kami Kami bersyukur karena bisa menjalankan program dari pemerintah pusat Baik, selain itu Pak, mungkin dukungan tadi? Ya, banyak dukungan lain juga selain dukungan anggaran Kami berterima kasih juga dari instansi kepolisian Dari TNI, karena dari ibu-ibu TNI, ibu-ibu polisi Semua mendukung terhadap kegiatan yang kita lakukan Sehingga bersinergi dengan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bintan Baik itu PKK-nya, GOW-nya, Dharma Wanitanya Ini semua bergerak bersama-sama Sehingga kalaulah memang sebuah komitmen itu terwujud Tidak mungkin tidak apa yang kita harapkan ini dapat tercapai Dan kami yakin itu Karena semuanya kompak Dari organisasinya kompak, OPD-nya kompak Anggarannya juga ada Apalagi yang mau kita sanksikan Insya Allah kampung KB akan terwujud Pak, terakhir nih Pak pertanyaan Saran dan harapan Bapak Dan ajakan Bapak terhadap OPD Seperti apa Pak? Silahkan Pak Pertama, ajakan saya kepada seluruh OPD di Kabupaten Bintan Dengan sebuah komitmen yang besar Menjadikan kampung KB sebagai cikal bakal Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera Dan kami mungkin sangat rindu ya Sangat rindu dengan suasana Kalau dulu kita selalu mendengar Aku anak sehat lagu itu Mungkin ada ikon-ikon baru Atau lagu yang bisa menjadi ikon baru Untuk mensosialisasikan tentang KB Ini penting Karena ini kayaknya sekarang sudah jarang didengar Ya mudah-mudahan ini menjadi Sebuah program baru lagi Dari kementerian terkait Agar ada ikon yang memang mengajak masyarakat Kalau kami khusus Kabupaten Bintan Insya Allah OPD kami semua dan semua organisasi masyarakat Kita kerahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat Masyarakat yang sejahtera Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Bersa Sampai disini bincang santai hari ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Bupati Bisa terwujud dan Apa yang kita harapkan semua bisa terwujud dengan baik Saya Pak Bintanmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Sampai jumpa Ayo kita bangun Kampung KB Yang menjadi wahana kita untuk mengintegrasikan seluruh program pembangunan Seluruh sektor bersama-sama Pekerja bersama Pekerja bersama Untuk membangun Kepulauan Biau menjadi provinsi salah satu Indonesia Hebat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat Merupakan tujuan kita bersama Melalui Kampung KB Ayo kita saling bekerjasama Sama-sama bekerja Dengan komitmen yang utuh Saya Bupati Kepulauan Anambas Abdul Harif Esha Mengajak kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dan mitra kerja terkait Untuk bekerjasama Membangun masyarakat Ayo dukung KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia memiliki sekitar 255 juta penduduk Dan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen per tahun Dari angka tersebut Sekitar 61,48 jutanya merupakan termaja dengan rentak usia 10 sampai dengan 24 tahun Dan mereka memiliki potensi yang besar dan beragam untuk berkembang Namun, di tengah besarnya potensi tersebut Ada banyak resiko yang terjadi Mulai dari kebiasaan merokok Narkobas Kampilan tidak diinginkan Yang menggiring pada perkawinan di usia anak Dan memicu timbulnya berbagai resiko Akibat kurangnya persiapan Baik dari sedik fisik maupun psikologi Maka dari itu Kita harus peduli dan sama-sama berusaha Agar kita semua gak kena masalah seperti itu Nah, ada tempat keren Buat kita kumpul dan mendapatkan informasi Tentang segala resiko Dari gaya hidup yang gak sehat tadi Yang lebih oke Namanya Pusat Informasi Konsuling Remaja Kita akan mendapatkan informasi dan konsultasi Seputar Kesehatan Reproduksi Remaja Life Skill Perencanaan Kehidupan Bagi Remaja Dan Gender Dan kita bisa mengunjungi Pik Remaja yang tersebar di seluruh provinsi Di Indonesia Untuk mendapatkan informasi dan konsultasi tersebut Dan siapa tahu Kita bisa menjadi Duta Genre Atau Duta Generasi Berencana Yang akan mensosialisasikan program-program Pik Remaja Gimana? Seru kan? Tertarik? Yuk gabung Pik Remaja Dan ayo bersama-sama Membawang masa depan remaja Indonesia Yang lebih baik Melalui Pik Remaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusri Pandi Ketua DPRD Natuna Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Untuk terus serta secara aktif Membangun kampung KB yang ada di Kabupaten Natuna Agar rencana nawacita pembangunan dapat segera terwujud Yakni Mensejahterakan masyarakat Yuk kita ikut KB Dua Anak Cukup Bahagia Sejahtera Laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lainkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ikut KB Dua Anak Cukup Tahukah Anda Bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 250 juta jiwa yang terus bertambah Dengan kejutan dari 20% penduduknya adalah pengangguran Ditambah gelandangan dan pengemis sebanyak 15 juta jiwa Dan 1 dari 8 orang meninggal kelaparan hari ini Besok hari akan lebih baik Caranya Pilihlah program KB yang sesuai dengan keluarga Anda Dengan begitu Anda akan membantu mengubah pengangguran menjadi lapangan kerja Dan tentunya tidak ada lagi yang meninggal karena kelaparan Dan bayangkan jika masing-masing keluarga hanya memiliki dua orang anak Populasi di Indonesia akan berkurang sebanyak 60% Permasalahan sosial teratasi bukan? So Plan it better Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Randa Hajah Ngesti Yunisup Rakti MA Wakil Bupati Natuna Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Yang memiliki kesamaan cita-cita dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan piangga Untuk turut serta membangun dan mendukung kampung KB yang ada di seluruh Kabupaten Natuna Yuk kita ikut KB Dua anak cukup Bahagia sejahtera laki-laki perempuan sama saja Tak usah dilain-lain kan Kudak-kudak Melayu mendorong meja Meja disusun Jamuan makan Mendapat apresiasi karena bekerja Kita bangun keluarga agar lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik setiap konser yang sukses Selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek Mulai dari koreografi Repertuar lagu Konsep lighting Tata panggung Kostum Dan band pengiring Begitu juga membangun keluarga Harus direncanain benar-benar Raih keserasian dan keseimbangan hidup Rencanakan keluarga pada derajat bahagia dan sejahtera Buah hati, gugus utama, tanggung jawab keluarga Rencanakan dan atur jarak kelahiran Pilah yang baik Hindari resiko tinggi Pertimbangkan masa depan diri dan keluarga Ayo ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersama Satukan tujuan guna Terciptanya Kesejahteraan keluarga dan masyarakat Saya ketua tim penggerak PKK Kabupaten Lingga Haja Heriulita alias Welo Mengajak kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja Baik pemerintah maupun swasta Untuk turut bersama membangun kampung KB Guna tercapainya cita-cita Membangun kesejahteraan masyarakat Ayo ikut KB Dua Anak Cukup Bahagia dan Sejahtera Wabilahi Topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua Anak Cukup